Dalam tanda kutip nih ya, kalau saya salah Memaki-maki anis kayaknya di media sosial Bukan memaki-maki, sangat memaki-maki Nah, itu yang baru saya ingat Waktu itu ngomong apa Kang Sobari? Banyak hal Yang paling diingat, itu yang saya lihat Kok tumben-tumbennya seorang Sobari yang biasanya sangat jauh anis Marah betul dengan, itu tahun berapa waktu itu? 16 atau 17 gitu Oh, 2016 atau 2017 Karena itu di-viral-kan lagi tuh Sampai sekarang Ya, itu kenapa, kenapa? Marahnya tuh apa? Waktu poin marahnya Bagi saya, kalau seseorang Begitu mati-matian Untuk mencapai cita-cita politik Ya, ahli-ahli agama Bilang, Pak Kures dan sebagainya Kalau begitulah Watak manusia Sampai at all cost Tuhan boleh Mengizinkan, barangkali Tapi Tuhan tidak akan membimbing dia Lebih lanjut Oke, oke Tidak akan membimbing dia lebih lanjut Ya Nah, apa anis itu ada tanda-tanda orang yang dibimbing Allah Ya Kalau kita berbicara secara dingin Ya Di anak buah saya Dan tidak pandai bekerja Oke Anak buah saya Anak buah di? The Partnership Oh, okay Di Partnership for Government Reform Iya Oh, itu cuannya banyak tuh dulu Hehehehe Sukih Sukih ya Oke Lanjutkan ya Nah, dia semacam gitu Ya Terus minta izin pada saya Untuk meninggalkan kantor Karena ingin memimpin para Madinah Oke, sebagai rektor Sebagai rektor Saya kasih tahu Hmm Para Madinah punya definisi Ya Tentang intelektual muslim Hmm Intlektual muslim bukan seperti kamu Oke Kuah Permadinah Kuah Cara berpikir Permadinah itu Itu orang-orang gerakan Oke Orang gerakan betul Orang yang berpikir tentang umat Dan care terhadap kebutuhan umat Lalu melakukan tindakan-tindakan Hmm Dan iya Tentu HMI Tentu muslim Tentu Sekolah Iya Keterpelajaran Tapi kalau Lu Kang Sobari HMI juga? Wah, aku HMI Wah, aku PII Wah PII Siopoyong PII aku Keren Saya tidak HMI, tidak PII, tidak GEMENI Oh ya Apa-apa semua Aku PII Cuma reflihatan warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam saya Oke, silahkan Cukup, cukup Cukup itu, cukup itu Iya Nah Masuknya ke para Madinah itu ngerebut jabatannya Yudi Latif Oke Bagi saya itu nyoreng Hmm Kalau seseorang Yudi Latif itu junior di Lipi juga dulu Iya, junior saya di Lipi Iya Tapi dia tidak junior nani Karena mungkin umurnya sama mereka Atau mungkin Juniornya Iya, juniorku betul Iya Betul Saya tidak tahu persis Itu hanya kata Anis Iya Saya tidak tahu persis realitas yang terjadi di sana Namun saya tahu Andi kata rektornya Yudi Latif jauh lebih mentereng Oke Ini yang apa Buzzer, bukan buzzer ya Pendukung-pendukungnya Anisnya dengarkan ini Iya Kalau ngamuk, ngamuk ke sini Iya Kerep Lalu gimana Iya, saya bilang kau Jangan menganggap kau ini intelektual Hmm Karena kau sekolah di Amerika Barangkali kau intelektual Iya Barangkali Iya Karena kau orang Islam Barangkali kau ya muslim Itu ngomong langsung Ngomong langsung Dulu itu aku di kluster PGR Kang Sobari sebagai apa? Country director Oh namanya itu Sampai jumpa by Sampai jumpa Alla Invangkali Kocos Badika irdi Kovur Kovur perhatian-perhatian kandung bilarang orang ini cerah khusus untuk orang-orang yang berotak yang punya otak yang punya memikir yang mau bersikir ini channel untuk orang-orang yang mau melakukan revolusi otak revolusi ahad revolusi mentah dengan kecil ekspah ini Indonesia hebat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ibu bapak hadirin pemuda pemudi sebangsa setanah ayat dimanapun kalian berada barusan sudah jelas dikatakan bahwa rekam jejak Anies Baswedan ini diterangkan oleh mantan bosnya mantan atasannya ketika Anies Baswedan belum jadi apa-apa apa-apa belum jadi terutama bahwa dia ini ambisius bahkan sangat ambisius Anies Baswedan ini orangnya sangat ambisius yang kedua itu sangat licik sehingga menghalalkan segala cara disini kita bisa melihat siapa Anies Baswedan ini sesungguhnya dia bukan pejuang kebenaran dia bukan pejuang keadilan dia menjadikan kebenaran keadilan cuma untuk bahan retorika saja agar orang simpati agar orang terkesan demi mendapatkan sebuah kepuasan terhadap ambisinya makanya jangan aneh bro ketika dia menjadi gubernur DKI dengan cara-cara yang sama pula licik picik munafik ambisius ya karena dari dulu orangnya kayak gitu kelakuannya licik munafik ambisius picik dan kita bisa melihat bro hasil kerja Anies Baswedan di Jakarta jikalau andaikan Ahok yang memimpin DKI Jakarta saat ini Jakarta akan sangat pesat tapi Anies Baswedan memimpin ibu kota Jakarta coba lihat mengalami kemunuran demi kemunuran program-programnya hancur berantakan apa yang disampaikannya ide-ide beruliannya program-program bombastisnya jadi tai yang sudah melumuri rakyat Jakarta dengan tai pula bayangkan bro masa jalan jembatan penyeberangan orang sampai menghabiskan 53 miliar fungsinya cuma untuk nyeberang doang sampai menghabiskan 53 miliar otak dimana otak itu perampukan duit rakyat duit APBD besar-besaran oleh Anies Baswedan apa rakyat Jakarta tidak sadar bahwa uang mereka sedang dirampok oleh Anies Baswedan dan kawan-kawan JPO masa sampai 53 miliar coba duit tersebut kalau dipakai untuk membangun rumah DP 0% yang merupakan janji dia waktu kampanye mungkin akan lebih bermanfaat coba kalau 50 3 miliar ini dipakai untuk program DP 0% mungkin akan jauh lebih bermanfaat ya susah sih bro dia ini memang wataknya kayak gitu bicik-bicik munapik dan pandanya cuma bicara kerjanya doang besar dan itu diakui oleh mantan atasannya si Anies ini memang gak bisa bekerja cuma bacot doang dan di Jakarta kita bisa lihat hasilnya cuma bacot doang formula E katanya bisa beres awal April awal akhir April awal Mei kita tunggu-tunggu yang beres cuma jalan asfala doang bacot di duluin kerja kayak tai yang kayak gini mau jadi presiden Indonesia halo cukup kota Jakarta ambur adul Indonesia jangan cukup kota Jakarta APBN yang dirampok bareng-bareng APBN jangan makanya kita bro dalam memilih pemimpin itu harus cari yang tidak innahu kana zolum manjahulah jangan cari manusia atau calon pemimpin yang zolim dan bodoh atau bodoh dan zolim ketika kita memilih pemimpin yang zolim dan bodoh jahat dan bodoh sudah ambisius licik menapik licik lihat kota Jakarta impian rakyat Jakarta untuk mendapatkan rumah ambur adul impian kota Jakarta untuk menjadi penusaha ambur adul impian rakyat Jakarta agar terbebas dari banjir ambur adul APBN nya diambur-amburin ya mungkin untuk modal pilpres mungkin yang dipikirin bukan rakyat yang dipikirin oleh Anies Basudian cuma ambisi ambisi dan ambisi mudah-mudahan rakyat Indonesia jangan seperti rakyat Jakarta dan mudah-mudahan rakyat Jakarta sadar bisa kembali ke jalan yang benar mari kita pilih calon presiden yang benar-benar bisa menjadi pemimpin umat dan pemimpin rakyat tidak ambisius tapi pilih orang yang kerjanya bagus tidak ambisi dan kekandijatnya itu memang dirasa akan mewujudkan keadilan dan kebenaran pro rakyat mensejahterakan rakyat dan yang penting itu bisa mengejutkan kerja Jokowi tidak ada rekam bijak korupsi tidak ada rekam bijak lebih bayar tidak ada rekam bijak menghambur-hamburkan uang rakyat kalau Anies Baswedan itu harusnya sudah dicoret harusnya sudah dicoret dan pasti saya sependapat akan banyak orang yang seperti itu yang akan mencoret Anies Baswedan kenapa? ya karena untuk menguaskan ambisinya dia menghalalkan segala cara sampai-sampai menjadikan orang-orang khilafah HTI-EPI-PKS-MUI sebagai alat untuk memperoleh ambisinya Assalamualaikum Wr Wb